Kita seringkali dihadapkan dengan situasi di mana kita harus membuat keputusan penting dalam hidup, seperti memilih karir, memutuskan apakah harus berkomitmen dalam suatu hubungan, atau memilih antara dua pilihan yang sulit. Saat dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan, seringkali kita mengandalkan intuisi atau insting. Tapi apakah cara ini selalu efektif dan akurat? Dalam kenyataannya, kita sering terjebak dalam kesalahan berpikir yang tentu saja dapat mengganggu kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Psikologi menyebutnya dengan kognitif error. Kognitif error adalah salah satu jenis kesalahan berpikir yang muncul karena pengaruh bias, asumsi, atau informasi yang tidak lengkap. Hal ini dapat mengganggu kemampuan kita dalam mengevaluasi informasi secara objektif dan mengambil keputusan yang tepat. Kali ini, Baca Suara merangkum sebuah buku berjudul The Art of Thinking Clearly. Ditulis oleh Rolf Dobley, buku ini membahas 99 jenis kesalahan berpikir atau bias yang seringkali membuat kita terjebak dalam keputusan yang salah. Terdiri dari 99 bab yang masing-masing membahas satu jenis bias yang umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Rolf Dobley juga memberikan contoh kasus yang mudah dipahami dan menjelaskan bagaimana kesalahan berpikir dapat mempengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan. Simak sampai habis biar kamu bisa dapetin insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Memahami kognitif error Kegagalan untuk berpikir secara jelas dan jernih yang secara ilmiah disebut kognitif error seringkali menjadi kesalahan rutin sehari-hari. Sangat memprihatinkan ketika kesalahan tersebut berulang dan mengikuti pola yang sama. Buku ini membagikan 99 cerita dan pengalaman yang menjelaskan kognitif error yang umumnya kita hadapi sehari-hari. Kumpulan cerita dan pengalaman tentang kognitif error yang disajikan dalam buku ini akan membantumu melihat dengan lebih jelas dan jernih sehingga kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Buku ini memang gak memberikan langkah-langkah pengambilan keputusan yang bebas dari kesalahan, tapi membantu mengenali cara berpikir yang keliru baik dalam pekerjaan, urusan pribadi, dan kehidupan sehari-hari. Beberapa insight menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini antara lain Apa yang menjadi kognitif error dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa orang cenderung lebih memilih berdasarkan apa yang ada? Bias perbandingan sosial dan efek kontras dalam kehidupan sehari-hari Kenapa orang cenderung menyukai cerita menarik dibanding penjelasan yang benar? Dan kenapa pengambilan keputusan bisa begitu melalahkan, terutama saat kamu dihadapkan dengan banyak pilihan? Kegagalan untuk berpikir jernih atau yang secara ilmiah dikenal sebagai kognitif error merupakan penyimpangan sistematis dari logika yaitu pemikiran dan perilaku yang optimal, rasional, dan masuk akal Sistematis di sini bukan hanya kesalahan penilaian sesekali melainkan kesalahan rutin, pengulangan pola yang sama dari generasi ke generasi Kita sering menemukan hambatan terhadap logika setiap harinya Kalau kita bisa mengenali dan belajar menghindari kesalahan terbesar dalam berpikir baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, atau dalam pemerintahan kita mungkin akan mengalami loncatan yang semakin baik dalam meraih kesuksesan yang kita inginkan Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan dibuat lebih terlihat daripada kegagalan sehingga secara sistematis melebih-lebihkan peluang untuk berhasil Sebagai outsider, kita menyerah pada ilusi dan kita keliru betapa sangat kecilnya kemungkinan kesuksesan tersebut Hal ini dikenal dengan survivorship bias Misalnya ketika saya rajin membuat video-video inspiratif dan mengupload ke Youtube Saya belum bisa dibilang sukses karena sampai saat ini saya masih terus melakukannya Tapi pada saat yang sama, satu-satunya cara untuk punya kesempatan dan berhasil adalah dengan gak berhenti dan memutuskan untuk terus melakukannya Di balik setiap penulis terkenal, kamu bisa menemukan lebih dari seratus penulis yang bukunya gak pernah terjual Ada lebih dari ratusan orang yang gak mendapatkan penerbit Dan di balik itu, ada lebih dari ratusan yang gak menyelesaikan bukunya dan hanya menjadi tumbukan sampah Dan di balik orang-orang ini, ada lebih dari seratus orang yang bermimpi suatu hari menjadi penulis buku Pada umumnya, kita mendengar hanya penulis-penulis yang sukses dan kebanyakan dari mereka mempublikasikan karyanya secara mandiri atau self-published Dan seringkali kita gagal menyadari dan memahami betapa kecil kemungkinan kesuksesan itu Hal ini sering terjadi dalam cara berpikir kita sehari-hari Survivorship bias adalah salah satu contoh yang kita hadapi sehari-hari Kecenderungan memilih berdasarkan apa yang ada dan membuat keputusan berdasar informasi yang mudah didapat Absen atau ketidakhadiran jauh lebih sulit dideteksi daripada kehadiran Dengan kata lain, orang cenderung lebih menekankan pada apa yang ada daripada apa yang tidak ada Ini menunjukkan bahwa kita mengalami masalah dalam memahami sesuatu yang tidak ada Hal ini disebut dengan feature positive effect atau efek fitur positif Contoh sederhananya saat kita menyadari kalau ada perang Tapi kita tidak menghargai saat tidak ada perang selama masa damai Atau misalnya kalau kita sehat, kita jarang berpikir tentang sakit Apa yang ada cenderung dilihat lebih besar dibandingkan apa yang tidak ada Efek ini mempunyai konsekuensi bahwa kita jauh lebih terbuka pada nasihat positif daripada saran negatif Tanpa peduli kemungkinan betapa bergunanya saran negatif Menariknya, suatu fenomena atau bias psikologis secara langsung berlaku untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari Saat menghadapi dilema, pikirkan hal ini Apa yang absen? Apa yang tidak ada? Apa yang sudah ditunjukkan kepadamu? Apa yang belum ditunjukkan kepadamu? Apa efek positifnya dan apa efek negatifnya? Begitu juga dengan availability bias Dimana orang membuat keputusan berdasarkan informasi yang mudah didapat dan bukan pada informasi yang benar Misalnya temanmu mengatakan, merokok gak akan berakibat buruk Tetangga saya merokok 3 bungkus sehari dan hidup lebih dari 90 tahun Orang menggunakan pernyataan seperti ini untuk membuktikan sesuatu Tapi sebenarnya bahkan gak membuktikan apapun Availability bias berbicara tentang bagaimana kita menciptakan gambaran dunia dengan suatu contoh yang paling mudah muncul di pikiran Ini sebenarnya absurd Karena jelas pada kenyataannya banyak hal gak jadi lebih sering terjadi Hanya saat kita bisa memahaminya dengan lebih mudah Salah satu yang sering menghadapi availability bias ini adalah dokter Umumnya dokter punya cara perawatan yang sudah jadi andalanya Yang sering digunakan untuk banyak kasus Perawatan yang lebih tepat mungkin ada Tapi ini tergantung pada cara pikir dokter Akibatnya mereka mempraktekan apa yang mereka tahu Kalau sesuatu dilakukan berulang dan cukup sering Hal itu tersimpan dalam garis terdepan pikiran kita Dan ini bahkan gak selalu benar Dengan kata lain, orang senderung lebih memilih informasi yang mudah didapat Dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut Daripada informasi yang lebih relevan tapi sulit didapatkan Orang senderung memilih informasi yang salah daripada gak punya informasi sama sekali Disinilah, availability bias terjadi Bias perbandingan sosial dan efek kontras Secara alami, orang merasa takut pada orang lain yang lebih baik daripada dirinya Dalam beberapa hal Ini disebut dengan social comparison bias Atau bias perbandingan sosial Kecenderungan untuk menolak memberikan bantuan pada orang yang mungkin Dalam tanda kutip mengalahkan dirinya dalam beberapa keahlian tertentu Seperti misalnya kamu melatih orang yang lebih berbakat dari kamu Dalam jangka pendek, mungkin banyaknya orang-orang berbakat Bisa membahayakan statusmu Tapi dalam jangka panjang, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kontribusi mereka Orang lain akan menyusulmu pada tahap tertentu Dan belajarlah darinya Dengan saling mendukung dan mengembangkan mereka Maka akan saling menguntungkan di masa depan Social comparison bias ini merupakan salah satu yang jadi perhatian dalam perusahaan startup Guy Kawasaki pernah menjadi chief evangelist di Apple selama beberapa tahun Guy Kawasaki meyakini bahwa entrepreneur perlu mempekerjakan orang yang lebih pintar dari dirinya sendiri Bias ini terjadi ketika seseorang cenderung menahan bantuan kepada orang-orang yang mungkin Dalam tanda kutip mengalahkan dirinya Karena dirasa lebih unggul Sejalan dengan bias perbandingan sosial ini Sering juga kita mengalami efek kontras yaitu menilai sesuatu dan membandingkan dengan hal-hal yang tajam kontrasnya Misalnya murah versus mahal, jelek versus cantik, dan lain-lain Efek kontras berbicara tentang pengambilan keputusan yang dipengaruhi dan pengalaman sebelumnya Bukan karena hasil opsi saat ini Kecenderungannya, orang membandingkan sesuatu antara yang bernilai tinggi dan bernilai rendah Efek kontras ini merupakan alasan diskon dalam bisnis menjadi berhasil Misalnya kamu menganggap produk yang sudah didiskon dari 100 dolar jadi 70 dolar Menjadi nilai yang lebih baik Daripada yang harganya selalu sama 70 dolar tanpa diskon Walaupun harga awal nggak berperan dalam nilai aktual suatu produk Bisnis juga mengambil keuntungan dari cara penilaian ini Dengan menciptakan perasaan kelangkaan menggunakan frase seperti Hanya hari ini Atau hanya saat persediaan masih ada Untuk mendorong penjualan Untungnya kita bisa menghindari bias perbandingan dan kelangkaan ini Dengan menilai sesuatu hanya berdasarkan biaya dan manfaatnya Dengan begitu kita bisa membuat pilihan yang jauh lebih baik Orang-orang lebih menyukai cerita yang menarik Dibandingkan penjelasan yang sesungguhnya Pada aktivitas sehari-hari Kamu pasti pernah merasakan kesulitan Mengingat 5 item dalam daftar belanja yang kamu buat 10 menit yang lalu Tapi menariknya Kamu nggak mengalami kesulitan sama sekali Saat mengingat detail rumit dari plot film yang kamu tonton minggu lalu Ini karena kita memerlukan informasi untuk membentuk cerita yang bermakna Sebelum masuk akal bagi kita Sebaliknya kita menolak detail abstrak Fenomena ini sangat tercermin di media Dimana fakta-fakta yang relevan mengambil posisi di belakang sebagai narasi yang menghibur Seperti misalnya berita tentang sebuah mobil melewati jembatan yang tiba-tiba runtuh Kita mungkin akan mendengar lebih banyak cerita tentang pengemudi yang sial Daripada tentang detail dari konstruksi jembatan yang rusak Fakta menarik tentang orang tersebut Menarik lebih banyak pembaca daripada informasi abstrak Tentang bagaimana kesalahan itu bisa dicegah Faktanya orang cenderung menyukai cerita yang eksotis dan menarik Atau deskripsi yang memikat Sehingga kita sering mengabaikan penjelasan yang lebih memungkinkan untuk sebuah peristiwa Kesalahan berpikir ini akan berakibat fatal Kalau terjadi di bidang medis Kecenderungan berpikir ini disebut dengan The Story Bias Cerita cenderung sering memberikan pemahaman yang keliru dengan menghilangkan Atau mengabaikan bagian yang sebenarnya penting Apalagi jika suatu hal tidak fit dengan narasi yang bagus dan memikat Sebuah fenomena yang sering terjadi di media Kita sering menghadapi pilihan tanpa batas Umumnya dalam hal produk dan gaya hidup Misalnya menentukan universitas terbaik Kamu mungkin dibanjiri dengan banyaknya pilihan Bagi kebanyakan orang, hal ini sulit untuk dikelola Membuat keputusan bisa jadi begitu melelahkan Siapapun yang pernah melakukan perjalanan panjang Seperti mengurus penerbangan Hotel, aktivitas liburan Pemilih restoran Tentu mengetahui hal ini dengan baik Setelah membandingkan, mempertimbangkan, dan memilih Kamu akan merasa kelelahan Hal ini disebut dengan decision fatigue Jadi untuk menghindari jebakan-jebakan dalam pengambilan keputusan Kamu harus menyadari bahwa keputusan sempurna adalah sesuatu yang tidak mungkin Paradox of choice menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan Membuat kamu semakin gak yakin Sehingga menyebabkan kamu gak puas Oleh karena itu, buat kriteriamu sendiri Dan patuhi itu Sadarilah bahwa akan lebih baik Kalau kamu belajar mencintai pilihan yang baik Daripada berjuang untuk pilihan terbaik Tidak peduli berapa banyak yang sudah Anda investasikan Hanya penilaian Anda tentang biaya dan manfaat di masa depan lah yang penting Ralph Dobelly Kesimpulan Buku Kita sering menghadapi hambatan terhadap logika setiap hari Mengalami kognitif error membuat kita sulit berpikir jernih dalam mengambil keputusan Kita harus belajar dan mengenali kesalahan dalam berpikir Sehingga bisa mengambil keputusan sehari-hari dengan lebih baik Orang cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi yang mudah didapat Daripada informasi yang relevan tapi sulit didapatkan Semakin banyak pilihan, cenderung semakin sulit mengambil keputusan Sehingga orang lebih suka menggunakan aluri daripada upaya sadar Kita harus menyadari bahwa gak ada keputusan yang sempurna Akan lebih baik kalau kita belajar mencintai pilihan yang cukup baik Daripada berjuang untuk pilihan yang terbaik Terima kasih telah menonton!